Intro Assalamualaikum teman-teman semuanya Kembali lagi bersama Miss Ulva Di video kali ini Miss Ulva akan sharing pengalaman Miss Ulva Waktu pertama kali bergabung di dunia peryoutubean Kenapa ya Miss Ulva cerita pengalaman ini? Karena akhirnya Google Adsense Miss Ulva datang juga Ternyata Google Adsense Miss Ulva ada nyangkut di kantor pos teman-teman Nah kemarin setelah 2 bulan gak nyampe-nyampe Akhirnya Miss Ulva ke kantor pos buat nanyain Apakah Google Adsense-nya Miss Ulva ada di kantor pos Eh rupanya memang di kantor pos Dan mereka bilang untuk Google Adsense Tidak akan dikirimkan ke rumah Tapi orang yang bersangkutan yang harus nanya ke kantor pos Untuk mencegah hilangnya Google Adsense tersebut Nah akhirnya sesuai dengan yang pernah Miss Ulva sampaikan Miss Ulva akan cerita bagaimana awal mulanya Miss Ulva jadi Youtuber Setelah mendapatkan pin Google Adsense Yuk kita mulai ya ceritanya Nah awal mulanya Miss Ulva punya channel di Youtube Itu sebenarnya udah lama Dari tahun 2010 Tapi di tahun 2010 itu Miss Ulva punya channel Hanya untuk sekedar punya aja Tidak ada niat untuk jadi Youtuber Atau untuk upload-upload video yang sifatnya konten Tidak ada ya Jadi video pertamanya Miss Ulva Yang Miss Ulva upload di Youtube Itu adalah video pernikahan dan pesta Waktu Miss Ulva pesta dulu tuh Itu di tahun berapa ya 2012 Ya itulah video pertama yang ada di channelnya Miss Ulva Kalau teman-teman scroll ke bawah Pasti masih ada tuh video-video Waktu Miss Ulva masih muda 10 tahun yang hampir 10 tahun yang lalu ya Jadi tujuan Miss Ulva punya channel Waktu itu adalah untuk menyimpan video-video momen-momen tertentu Jadi kalau kita nyimpannya di laptop atau komputer kan Mana tahu komputernya rusak atau hilang atau apa Sudah tersimpan di Youtube Dan tentunya tidak akan banyak memakai Apa? Tidak banyak memakai memori di komputer Makanya Miss Ulva langsung transfer ke Youtube Nah video selanjutnya yang Miss Upload Itu video-video random aja Dari momen-momen Miss Ulva punya anak Kemudian perkembangan anaknya Miss Ulva Semua Miss Ulva upload di Youtubenya Miss Ulva Tapi ya dengan kualitas HP zaman dulu ya Apa adanya gitu Sekedar untuk limpan memori Dan nanti kalau anaknya Miss Ulva udah besar Bisa cek video-nya Miss Ulva di channel ini Nah seiring dengan perkembangan dunia per-Youtube-an Miss Ulva juga masih nggak tertarik untuk membuat konten baru Tahun lalu di tahun 2020 Miss Ulva mulai-mulai serius nih untuk buat konten di Youtube Awalnya sih di trigger dari COVID-19 nih Karena kan sekolah pada libur Nah Miss Ulva terpaksa membuat video-video untuk anak Pada awalnya video Miss Ulva rekam di HP Kemudian di upload melalui WA aja Dikirim ke anak-anak melalui WA Tapi ternyata kadang video-nya itu durasinya agak panjang Jadi membutuhkan media lain Nah yang pancok itu adalah Youtube Jadi tinggal di upload di Youtube Kemudian di sharing ke WA Group Untuk ditonton oleh anak-anak Nah sebenarnya ya teman-teman Miss Ulva itu nggak punya latar belakang paut atau TK sama sekali loh Jadi awal mulanya Miss Ulva buat video ini Itu sebenarnya untuk referensi Miss Ulva sendiri Jadi Miss Ulva itu kan latar pendidikannya ke kimia Kenapa Miss Ulva terjun ke dunia paut? Karena ibunya Miss Ulva punya yayasan yang mengenaungi TK dan paut Jadi ibunya Miss Ulva minta tolong sama Miss Ulva Tolong dong ini apa Tolong bantuin pengelolaan pautnya Nah akhirnya Miss Ulva belajarlah dunia-dunia paut Teori perkembangan anak dan lain-lainnya Kemudian kan karena Miss Ulva bukan berasal dari dunia paut Jadi Miss Ulva sangat kurang dengan lagu-lagu yang ada di dunia paut Nah awal mulanya video yang ada di Youtube-nya Miss Ulva itu semua berisi lagu-lagu Karena Miss Ulva butuh referensi lagu yang akan Miss Ulva gunakan untuk dipakai di kelas Jadi kan bisa Miss Ulva dengerin dulu, hafalin dulu Kadang tanya dulu sama guru di sekolah lagunya apa aja Didengerin setiap hari Kemudian akhirnya Miss Ulva upload di Youtube Dan akhirnya bisa sharing buat teman-teman yang lain Atau buat para mahasiswa yang baru belajar Bisa juga Atau bisa juga dipakai untuk para guru-guru baru Atau mahasiswa-mahasiswa pendidikan anak usia dini Yang ingin mempelajari lagu-lagu Ataupun materi-materi yang ada di dunia paut Nah proses Miss Ulva termonetisasi itu sebenarnya cepat Jadi Miss Ulva itu serius buat konten itu sejak bulan Awal tahun ajaran tahun lalu ya Tahun 2020, bulan-bulan Juli gitu lah Jadi disitu Miss Ulva buat video perkenalan sekolahnya Kemudian serius upload lagu-lagu anak Dan akhirnya dalam waktu 3 bulan saja Mencapai minimal 1000 subscriber kan Supaya termonetisasi Dan kurang dari 5 bulan lah Kalau gak salah 4 atau 5 bulan Channelnya Miss Ulva mencapai 4000 jam tayang Alhamdulillah Kemudian setelah itu Sehari kemudian Miss Ulva apply Apply dan sehari kemudiannya langsung dibalas Dan disetujui Google Adsense nya Nah yang lama itu Nungguin pin Google tadi ini Ya Karena disitu dibilang 4 sampai 8 minggu Jadi Miss Ulva gak ngecek-ngecek ke kantor post Sampai akhirnya sudah 2 bulan baru Miss Ulva cek Nah begitu teman-teman Nah akhirnya sekarang Miss Ulva sudah official menjadi YouTuber Walaupun niat awalnya bukan untuk mencari pendapatan ya Tapi yang namanya guru paut Gak ada salahnya untuk mencari pendapatan lebih Karena teman-teman tahu kan Guru paut itu gajinya Sangat memprihatinkan Nah sebagai guru paut yang kreatif Kita harus mencari jalan Bagaimana mendapatkan pendapatan yang lebih Yang sesuai dengan hobi dan latar belakang Atau yang sedang kita kerjakan Jadi YouTube kita pun Berkembang dan juga Kita bisa sharing dengan teman-teman Plusnya kita juga mendapatkan manfaat Nah sekian dulu ya Cerita singkat Bagaimana Miss Ulva memulai YouTube-nya Miss Ulva Bagi teman-teman yang ingin bertanya Silahkan komen di bawah Dan jangan lupa ya Untuk terus ikutin channelnya Miss Ulva Dan tonton semua video-videonya Mana tahu ada yang sedang teman-teman cari loh Oke Baiklah sampai disini dulu Sampai jumpa di video-video berikutnya Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video berikutnya